Polda Metro Jaya mengisyaratkan mulai membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi juga sudah mengantongi empat alat bukti yang akan digunakan untuk menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya telah membidik tersangka untuk kasus kematian Mirna. Polisi bahkan memberi pesan terbuka kepada tersangka agar kooperatif dan mengakui kesalahannya sehingga bisa meringankan saat penuntutan nantinya di pengadilan. Siapapun yang melakukan ini yang jelas ya kami sudah mendapatkan data awal dari laboratorium forensik bahwa si Anida itu ada di kopi, siapapun yang melakukan lebih baik kooperatif dan itu akan jauh meringankan daripada berbelit-belit dan nanti akan menjadi rekomendasi kami kepada jaksa penonton umum bahwa tersangka dari awal berbelit-belit keterangannya, menyembunyikan sesuatu. Lebih baik terbuka, hilaf dan sebagainya mengakui. Kalau tidak kami punya cara untuk mengungkap kasus ini. Polda Metro Jaya juga telah mengantongi empat alat bukti yang digunakan pada penetapan tersangka di kasus Mirna Salihin yang diduga tewas karena diracun. Namun tersangka belum diumumkan karena harus menunggu gelar perkara. Nah nanti kalau kami meningkatkan status siapapun menjadi tersangka dan tersangka deny menolak atau menyangkal kami tidak masalah tapi sudah kami kunci dengan empat alat bukti yang lain. Nah empat alat bukti itu sedang dikerjakan. Keterangan ahli ini adalah alat bukti keterangan ahli ini krusial. Kenapa krusial? Karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki adalah barang bukti mati. Kopi, itu kan barang bukti mati. TKP, barang bukti mati. Nah supaya hidup, kemudian dia harus dibicara. Maka yang membuat itu bicara adalah ahli. Nah ahli sudah kami periksa dua. Namun berita acaranya belum keluar. Dari kemarin kami sudah sampaikan mohon bersabar. Tadi malam saya sudah bicara langsung dengan kapus lapor. Dengan sudah bicara dengan ahli laboratorium psikologi forensik yang memeriksa. Beliau-beliau meyakinkan hari Senin akan keluar. Gelar perkara diperlukan untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku sekaligus mengungkap terjadinya tindak pidana secara tuntas sebelum diajukan ke penuntut umum. Sementara itu di kasus Mirna, polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang berasal dari keluarga dan teman Mirna. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengusut penyebab meninggalnya Mirna. Tim Liputan, Berita 1.